Sebanyak 883 warga binaan pemasyarakatan bakal mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri 2023 yang terdiri dari 344 WBP lapas kelas 2 Tanjung Pinang dan 539 WBP lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Kepala Subseksi Registrasi Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang isuan dimenjelaskan. Para WBP yang diusulkan itu telah memenuhi syarat pengajuan remisi seperti sudah menjalani kurungan penjara selama 6 bulan, berperilaku baik, dan syarat lainnya. 6 bulan jadi penanaan, maka sudah bisa ditajukan remisinya. Itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik administratif dan syarat substandardif. Kalau misi itu syarat-syaratnya, ya, berputihkan keputusan, SMPN, kalau ditentang amistradif, kalau substandardif itu dia berkelakuan baik, mengikuti pembinaan. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV, mengabarkan.